Shalom teman-teman sekalian Shalom Sungguh bersyukur hari ini boleh ketatangan dua orang yang sangat berpengaruh di dunia anak-anak muda saat ini Yang boleh datang bersama-sama dengan saya memberi waktu Dan kiranya persakapan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya Terima kasih untuk kesetiaan waktu yang sangat berharga bagi kalian berdua Selamat datang untuk Jehian dan Jerom Ada beberapa hal yang mungkin saya akan pertanyakan kepada kalian berdua Bagaimana rasanya memiliki label sebagai anak hamba Tuhan Pernahkah ada ganjalan karena status itu dalam hidup kalian? Kalau aku pribadi dulu ada beban ya Dulu ada beban kayak anak pendeta harus taat dong harus baik ya sebagainya Cuma waktu itu papa menekankan gitu Kalau kamu baik, kalau kamu menjalankan kejaran Tuhan, baca Alkitab dan sebagainya Itu bukan kamu sebagai anak pendeta tapi kamu sebagai anak Tuhan Bukan karena anak pendeta kamu harus berbuat baik dan kamu menaati dengan Tuhan Tapi karena kamu anak Tuhan gitu Dan itu, oh iya bener juga ya Jadi, bukan karena anak pendeta sih Terus, ganjalan sih gak ada, cuma ada perasaan Dulu pas misalnya ada bebanjalan Alkitab di sekolah atau ada bebanjalan agama gitu Terus misalnya aku dapetin yang bagus, orang-orang selalu bilang, ya patah kamu makan anak pendeta Padahal ya gak gitu, padahal saya belajar kan Berjuang Padahal berjuang belajar juga gitu Cuma ya orang-orang bilangnya kayak gitu sih Tapi, ya yaudahlah gitu Dinikmati aja Dinikmati aja Kalau Bang C yang? Kalau aku, mungkin ada dua peristiwa yang aku, yang seputar stigma pendeta ya Paling pertama tuh mirip kayak Jerom yang ujian pelajaran Alkitab itu pelajaran agama Dulu waktu masih sekolah minggu Terus ditanya tentang cerita Jadi kayak gurunya cerita Alkitab Terus aku, aku sebenarnya udah lupa kejadiannya Cuma mamaku ceritaku ulang Katanya aku bilang, udah tau ceritanya gitu Jadi boleh gak main bola sekarang Dulu kita abis sekolah minggu pasti main bola Terus guru sekolah minggu bilang, wah gak heran sih anak pendeta soalnya Jadi udah hafal cerita-cerita sekolah minggu Karena sebenarnya kalau aku pikir-pikir Patuk waktu aku kecil, aku kan gak tau apa itu pendeta Masih pun belum ada consciousness untuk tau itu Cuma yang aku tau adalah setiap malam Kita pasti dibacain cerita sama mamam Dan ceritanya tuh gak selalu cerita Alkitab sih Memang major ini cerita Alkitab Kadang cerita tentang kayak moral dan lain Tapi kita sering sekali dibacain pada malam hari itu Yang aku tarik kesini sebenarnya Bukan semerta-merta karena anak pendeta Maka seorang anak Orang hamba Tuhan harus ngajarin anaknya kayak begitu Atau seorang anak juga harus bisa sendiri Tapi ya It's a simple habit aja Dibangun sama seorang pasangan Kepada anaknya Bukan seorang pasangan Dan kebetulan itu hamba Tuhan Kebetulan dia pendeta Karena bisa aja kan kalau misalnya kayak Anaknya gak dibiasakan atau gimana gitu sih Nah itu kejadian yang pertama Kejadian yang kedua adalah Ketika Mungkin ini Jerome udah beberapa kali cerita di Youtube-nya Waktu kita dapat beasiswa Di bukunya juga ada beasiswa Di sekolah di Surabaya Pertama kali kita minta Surabaya Itu karena papa adalah anak pendeta Jadi pada saat itu Kita dapat beasiswa besar sekali Terus Dalam stigma aku secara pribadi Aku berpikir Oh pengetahuan pendeta itu enak Oh Karena bisa dapat kemudahan Ya Yang pada akhirnya Throughout the time Proses pendewasaan juga Baru aku menyadari bahwa Itu adalah sebuah apa ya Kayak Sebuah Challenge sih sebenarnya Yang di Ditaruh gitu Kepada Kalian berdua Iya Semacam kayak gitu Jadi kayak aku baru melihatnya Bahwa Oke Lu dapat beasiswa nih Beasiswa anak pendeta tapi Beda sama beasiswa prestasi Beda sama beasiswa yang lain Kamu itu beasiswa pendeta Gitu Jadi Kayak ada semacam kayak Tiringnya gitu ya Aku lihat Jadi Jadi gak jalan juga Sempat-sempat Sempat berpikir bahwa Apakah Apapun yang kita lakukan Nilai yang kita Dapat di tinggi banget Itu beasiswa prestasinya itu Tetap bakal dipakai Sama Itu dapat beasiswa Ketika anak pendeta Karena ada pelas kasihan Seolah-olah ya Nah Semacam kayak gitu Ya kita orang terpelas kasihan Bukan karena kita pintar ya Mungkin ada seperti itu ya Yes Jadi kayak semacam Kontradiktif ya Ketika Nilainya harus bagus Dibilang Ya anak pendeta Nilainya harus bagus Tapi ketika Gak bagus juga Dibilang Ya lu beasiswa nya juga Beasiswa mendeta Gak bagus juga Mau nilainya biasa-beasanya Juga lu tetap Beasiswa Jadi challenge-nya bisa negatif Bisa positif berarti That's true Tapi in a sense Itu jadi sesuatu yang Contradiktif kan Karena mau kamu excel banget Berhasil banget Dibilang karena anak pendeta Tapi kalau kamu biasa-biasa Juga dibilang Karena anak pendeta Gitu Itu jadi sesuatu yang Jadi gak enak sih Sudah Jadi kayak Men-neglight Apa ya Effortnya 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 Dilihat gitu Ya biasanya juga gini lah Orang kayak Oh iya Papa pendeta kan Berkatnya melipah Didoahi tiap hari Gitu-gitu Ya gak salah sih sebenernya Cuma Enggak menghargai effort Kalian Ya Ya itu sih Nah Yang bertakut tanggung jawabnya Berhasil tanggung jawabnya Yang bertakut tanggung jawabnya Ya selain anak Tuhan ya Karena Karena ada Ngomongan orang juga gitu Misalnya Papa khutbah Padahal di bapak kan Khutbahnya di Kenalak muda kan Kalau misalnya kita Hidupnya juga Gak bisa gak bertakung jawab Sama kehidupan Ya papa Gak bisa khutbah Iya Masa anak pendeta kayak gini Gitu Nah tadi ada statement Kan seharusnya suami istri Ya begini Membimbing anak-anaknya Nah Dalam Sebagai tanggung jawab Bukan karena papa mama Sebagai pendeta Tetapi sebagai orang tua Kristen Ya seluruh Apa yang paling berkesan Bagi kalian dalam pendidikan Baik itu mungkin Kedisiplin yang cukup keras Atau apalah yang kalian Sangat berkesan terhadap Pendidikan papa mama Mungkin menggunakan waktu ya Menggunakan waktu sih itu Pendidikan yang paling Gede gitu maksudnya Dulu kita gak boleh main game Ah iya Main game itu cuma boleh Cuma sabtu Sama minggu pagi Udah Reward punishment system gitu sih Sebenarnya Ya Dan Main pun cuma boleh seginjam dua jam Di hari Jumat Sabtu minggu Jadi kita terbiasa untuk Menggunakan waktu yang kosong itu Untuk Yang melakukan apapun katanya Pokoknya boleh Apapun kecari main Melakukan TV boleh Keluarga Melakukan musik Akhirnya kita terbiasa untuk Menggunakan waktu ya dengan Mengisi waktu dengan 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 apa ya Dengan produktif lah Dengan hal-hal yang lain Saya main game doang gitu Itu sih Itu yang paling Nice Tuh Barulah sebenarnya kita Aku sama Jerem baru Menyadari bahwa Sebenarnya itu komitmen Pada Mama juga ya Maksudnya Papa Mama juga datang Dari background family Yang Aku rasa Papa juga pernah Beberapa kali Bawa di korbannya Itu bukan Papa langsung Nge-benchmark orang tuanya Dan Mama nge-benchmark orang tuanya Mereka bener-bener Belajar 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 Itu satu poling yang Belajar sendiri Dulu waktu kita masih kecil Kita anggap itu sistem Yang mereka memang udah bikin Dari lama Dari cara parentingnya Tapi lama-lama kita ngeliat Ketika kita punya adik lagi Yang beda 11 tahun sama aku Kita ngeliatnya Oh ternyata Papa Mama juga Belajar to adapt gitu Jadi waktu dia mengerapkan Sistem ini sama kita Itu ya mereka juga Trial and error Menunggu ke adik kita yang paling kecil Karena ada sistem lain Kayak gitu-gitu Jadi sebuah perjuangan juga Mendidik anak gitu ya Jadi bukan karena Sudah dapat pola begitu Tapi perjuangan Ketika Papa Mama menikah Dan diberikan anugerah Kalian berdua Ya Per-error Kalau boleh sampai titik ini Apa sih kalian syukuri Baik dalam bimbingan orang tua Atau mungkin status Bagi anak Tuhan Apa yang kalian syukuri Sampai bisa titik ini Kalau aku bersyukur sih Ya Maksudnya Seperti orang Kristen Seperti orang Kristen Dan aku juga kayak Di mana-mana aku ngomong kan Aku anak pendeta Gitu Biasanya kan Ya Apa yakin Ada cenderungan Ada cenderungan orang Untuk kayak gak suka kan Ya misalnya Maksudnya Kayak apa yang mau Kayak Kalau beda agama Atau apa kan Belumnya tuh Misalnya kayak ada temboknya gitu Bener Aku jadi gak suka gitu Tapi Beli Tuhan Ya Ya diberi Ya Meskipun aku Sering cenderungan Tuhan Sering Ya aku ngomong aku Kristen Dan kayak Anak pendeta bahkan Hampir semua orang tahu Tapi ya tetep Tuhan kasih Keterkenaan itu gitu Ya Tuhan kasih Berkat-berkat ini Yang Yang aku bersyukur gitu Jadi keberanian untuk menyatakan siapa status kita Tidak kemudian semuanya bisa dihilang Ya Gak 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 Itu Tuhan tuh kasih kita kesempatan buat Ketika kita bisa melakukan sesuatu yang impactnya itu Mungkin Aku sendiri Gak bisa membayangkannya ketika kita masih SMA Atau ketika kita kuliah gitu Gitu Dengan apa yang Tuhan udah kasih sekarang Jadi In one sense Kita merasa bahwa This is a chance yang Tuhan kasih Untuk kita bisa berbuat sesuatu Tapi suatu saat In the same sense Kita juga berpikir bahwa Ini tuh sesuatu yang fully controlled itu dengan Tuhan gitu Amin Amin Jadi kayak sekarang Tuhan taruh kita di level ini Suatu saat Tuhan akan menguji kita taruh di level yang lain Atau misalnya kayak Untuk berkarya di bidang dunia pun Seolah-olah Tuhan tuh kayak ngomong kayak Ya terserahku gitu Gini sekarang kamu disini Pergunakan dengan baik Kamu disini Pergunakan juga dengan baik Ada maksudnya Kayak ada tujuannya dari setiap itu Jadi That's why Kita berusaha untuk Untuk Dan ini tentu tantangan yang berat juga Tantangan yang Setiap hari Kita struggle Untuk Menemukan itu Apa sih yang Tuhan mau Dan maksud dengan Sekarang kita ada disini Is this the only thing gitu Apakah dengan bikin video YouTube Apakah dengan manage banyak orang Bikin perusahaan Is that the only thing Atau sebenarnya ada hal-hal yang lain Itu yang berusaha untuk Figure out juga Nah kadang-kadang orang kan gak lihat prosesnya yang Kadang-kadang mungkin menyakitkan kan Orang kan lihat proses yang sekarang Lihat hasil akhir nih Wih Kalian berdua kok luar biasa ya Tapi prosesnya kan kadang-kadang ada menyakitkan kan Nah Ketika menghadapi proses itu Orang kan gak lihat Mungkin bisa share Dan supaya apa Beberapa orang-orang yang Anak-anak muda itu melihat bahwa Hidup itu by proses Tidak semua langsung instan Bisa jadi seperti ini Kalau gak lewati masa-masa yang Pendidikan dengan Tuhan Mungkin Jerov dan Jehen mungkin bisa sampaikan kepada anak-anak muda Jerov yang Ya menghadapi Jerov mungkin bisa cerita Dan aku sebenarnya In many occasion juga Aku Sangat inspired sama Gimana Jerov bisa Perjuangan Jerov sih Khususnya yang Hal-hal yang sebenarnya Gak ada di bukunya dia Gak ada di Konten-kontennya dia gitu Yang kita sebagai satu keluarga tahu How hard he do things gitu Jadi Mungkin kau mau ceritain dia Ya Berapa orang Ya Ya intinya Prosesnya Kalau Ya aku sering bilang sih Kayak kalau aku disuruh melang Gak mau Hehehe Saking beratnya gitu Ya 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 untuk Udah Udah hiswan misalnya gitu Dulu Untuk Olimpiade Aku telat mulai kan Banyak orang Mulanya tuh dari SMP Dari SD SMP gitu Aku baru-baru di ke-10 Di ke-10 Ikut-ikut Olimpiade Gak ada yang menang Terus kayak Paterinya juga jauh ketinggalan gitu Akhirnya aku berusaha ngejar Beli buku banyak Pas lagi istirahat Kerjain Sokal Yang lain istirahat Aku punya sokal Pas jalan-jalan di mall Yang lain jalan-jalan Harus kerja Pengen-pengen Gak bisa 6 menit aku di cafe Belajar aku Segitunya gitu Kayak Saya Marek juga Sampai Jum 1, Jum 2 gitu Belajar, belajar, belajar Artinya Ya Gak langsung menang juga Aku baru menang itu Pertama kali di kelas 11 Master 2 Itu Maksudnya banget aku Baru menang Terus Makin banyak menangnya Aku pernah post di Instagram Banyak orang bilang Oh iya Emang udah pinter Ya emang Orang kan kelihatannya Cuma hasilnya doang Ya bener Cuma ya Gak ada instan sih Mie instan aja Harus dimasak dulu Mie instan aja Memang belum dimasak Kopi instan Kopi doang kan Harus dimasak juga Gak ada instan sih Bahasa Jepang dulu juga Kan Untuk aku Masuk bahasa di University Itu harus test juga Testnya itu Dalam bahasa Jepang Dan ada matematika fisika kimianya Dalam bahasa Jepang Dalam bahasa Jepang Dalam bahasa Jepang juga Itu aku harus kerja dalam 8 bulan Gitu Cepet banget Kayak 8 bulan udah harus test itu Sedangkan aku cari tolongan Dan orang itu gak liat itu kan Orang gak liat Aku Aku juga waktu itu belum bikin Youtube sih Karena fokus belajar banget Wah itu Masa-masa paling berat sih Kayak kalo disuruh punah gak mau sih Kayak Wah Tiap hari Hidup dalam tekanan Pressure untuk Apa ya Belajar bahasa Jepang Pernah rasa give up gak? Apa? Sempet rasa give up gak? Sempet rasa give up gak? Sempet rasa give up ya Selalu ada pikiran mau Udah lah gak usah gitu Betul Selalu ada pikiran Tapi ya Paksa terus Paksa terus Paksa terus Gak bisa Kalo gak Gak jadi kayak sekarang kan? Iya Paksa terus Pesan kepada anak-anak muda Gak apa? Pesan kepada anak-anak muda Gak ada yang muda gitu Gak ada yang muda Gak ada yang instan Justru menurut aku Kalo kamu mendapatkan instan Jadi gak ada artinya Banyaknya orang bilang Enak ya Jadi orang-orang kaya gitu Bisa jadi orang kaya Bisa langsung ini Ini gitu Terus lu Dengan beli kayak gitu Itu kayak jadi gak ada Apa ya Maksudnya kalo jadi Mendapatkan sesuatu Tanpa ada perjuangan Dibaliknya Habar Value nya beda ya Iya beda gitu Jadi Jangan tergiur sama yang instan lah Iya Jadi Kalo kamu dapetin dengan instan Misalnya kamu nyontek ya Ujian kamu nyontek Dapat 100 Gak seneng Kamu tahu soalnya Kamu gak berjuang untuk itu Tapi ketika kamu berjuang Meskipun gak dapet nilai 100 Meskipun cuma dapet nilai 90 lah 95 gitu Yang Tapi kamu tahu itu hasil berjuang kamu Itu lebih seneng daripada kamu nyontek Dan hasilnya lebih tinggi kan Oke Itu sih Jadi Ya Terima kasih Terima kasih Untuk Jihian dan Jerome Mantapu Jiwa Tuhan Yesus memberkati Sampai ketemu lagi Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati